Halo teman-teman kembali lagi di channel Kaji Tutorial Pada kesempatan kali ini admin akan memberikan tutorial kepada kalian semua Cara cek keberadaan barang yang dikirim oleh JNT terbaru Mungkin beberapa dari kalian ketika ingin membeli sesuatu di all shop atau toko online disini Kalian menggunakan jasa JNT Maka disini admin akan memberikan tutorial bagaimana cara cek keberadaan barang kita sampai mana terbaru Nah disini kita langsung saja masuk ke aplikasi Shopee misalnya Kemudian disini kita cari barang mana yang kalian beli misalnya Nah disini admin memiliki suatu barang yang baru dikirim oleh JNT Disini admin akan masuk ke profil saya yang ada di pojok kanan bawah Kemudian disini kita masuk ke Shopee Affiliate Program Setelah itu disini kita masuk ke sampel gratis Disini teman-teman mungkin tidak memiliki hal seperti ini Dan seperti biasa yang kita inginkan adalah disini cuma nomor resi JNT Disini admin menggunakan JNT Express ya teman-teman kita salin terlebih dahulu Untuk mengetahui keberadaan sampai mana barang kita di JNT sangat mudah sekali Kita kembali ke menu utama Kemudian kita masuk ke Google Chrome yang kita miliki Kemudian disini kita telusuri atau ketik URL yaitu JNT Kemudian disini ada tulisan JNT Express kita klik Setelah kita klik disini kita scroll ke bawah kita cari temukan drop point Nah ini adalah drop point Kita klik setelah kita klik disini kita klik si pilih area Misalnya Jawa Timur Kemudian disini kita masukkan tadi teman-teman Nomor resi Kita klik pencarian Maka disini kita akan ditunjukkan ke menu seperti ini Kemudian disini kita lacak paket ya Setelah kita lacak paket disini kita masukkan nomor Yaitu nomor resi yang kita miliki Kemudian kita klik cari Nah disini masukkan nomor habay penerima Yaitu nomor belakang ya teman-teman Kita masukkan nomor belakang kita Kita klik konfirmasi Nah disini akan muncul sampai mana paket yang kita miliki Atau keberadaan paket yang kita beli Oke begitulah tutorial cara mengetahui Sampai mana atau keberadaan paket kita Yang dikirim oleh JNT Express Semoga tutorial ini bisa bermanfaat untuk kalian semua Tentunya jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya